Intro Dialog kita lanjutkan kembali soal All England Indonesia terjegal atau dijegal Masih bersama Gatot SD Wabroto Pak Gatot, protes yang disampaikan ke BWF sudah ada tanggapannya Pak? Sejauh ini belum ada tanggapan karena baru disampaikan kemarin sore Dan ini kita beda waktu ya Harusnya hari ini kita harapkan pagi ini waktu di London Karena sekarang disana masih tengah malam Itu masih sekitar jam, hampir jam 3 Dan kita harapkan hari ini kalau pas sudah jam kerja ada tanggapan Tapi logikanya karena ini suasana yang emergency ya Harusnya pun tadi malam mereka sudah harus menjawabkan harapan kami Jawabannya itu di respon as soon as possible Ya, kalau pun as soon as possible tapi kesempatan tim Indonesia untuk bermain Sudah nggak mungkin ya Pak Gatot ya? Ya, di dalam salah satu request dari pemerintah Indonesia itu di Kan ada tiga tentu tanya Pertama jangan sampai terjadi unfair ya Tidak adilan Kedua adalah harus ada transparansi Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Kalau tadi Mas Duti kan sudah mengatakan di awal logikanya Sekuen logikanya kan sudah jalan mulai dari vaksin pun sudah PCR sebelum berangkat sesudah itu Kemudian kenapa di generalisasi itu Artinya mereka menganggap ini sudah dilakukan oleh Indonesia Harusnya mereka sudah bisa urgent menjawabkan Dan request yang ketiga dari kita Supaya setelah transparansi itu Kalau bisa kemudian akan di reschedule ulang Dari orang yang pertandingan lain Tetapi kalau kami melihat mereka kayaknya tetap kekeh Tetap incis dari vaksin Dan itu ya Rada-rada sulit Karena waktu terus berjalan gitu Oke Dan koreksi kalau saya salah Sudah ada tim kita juga yang sudah sempat bermain? Ya ada Ada Dan yang aneh itu Kalau kemudian sudah ada yang bermain Kemudian yang semakin tambah nyesek itu Tidak langsung kemudian datang Kemudian di-vonis Ya harapannya kita-kita tidak di-vonis Tidak di-vonis seburuk seperti itu Harapannya keputusan apapun itu sudah di awal Ini kan sudah jalan Sudah ada yang main Dan sudah lead ke bapak-bapak berikutnya Kemudian vonis itu diberikan Oke Baik Tadi ada beberapa hal yang Boleh saya simpulkan dari pernyataan Pak Gatot Artinya sebetulnya Kalau memang tahu bahwa ini adalah Saya minta maaf Sebuah event internasional yang terkemuka Diselenggarakan tidak dengan main-main gitu Artinya kalau di masa COVID-19 Tadi seperti yang Pak Gatot bilang Kalau memang harus diadakan Mungkin sebaiknya memang sudah dihitungkan Waktu karantina sebelum pertandingan dimulai Mungkin mereka sudah harus tiba Begitu enggak kira-kira Pak Gatot? Iya betul Dan waktu sebelum berangkat Jauh-jauh hari Pak Gatot itu Tiga minggu sebelum berangkat Kami pun juga iseng kami tanyakan kepada BBSI dan itu disaksikan oleh pimpinan cabur yang lain Tolong dibastikan bahwa program vaksinasi ini berlaku, berjalan, berurut cabut Dan kalau ada atlet yang keberangkatannya itu bentrok dengan vaksinasi Kami tidak mau kemudian pemerintah di blim Ini kadang-kadang vaksin kemudian memet berangkatnya Mereka mengatakan enggak kami enggak merasa terganggu gitu Tapi poin yang kami sampaikan Seperti pertanyaan Mas Rudy tadi Mereka sudah tahu misalnya Berangkat itu hari Jumat seminggu lalu Saya masih ingat hari Jumat begini kami ketemu di rumah sakit kami Kemudian nanti malam itu jam 8 harus boarding di bandara gitu Artinya mereka sudah berhitung waktunya gitu Oke, mereka ini dalam arti tim kita sebetulnya sudah menghitung itu ya Pak? Tim kita, ya Oke, artinya kan sebetulnya PANPEL juga punya hitungan waktu juga mungkin sebaiknya Karena kan ya kita enggak tahu misalkan kecekatan dan keseriusan masing-masing negara Dalam pengendalian pandemi Tapi paling enggak ketika mereka tiba paling tidak Ya saya enggak tahu hitung-hitungannya 14 hari sebelum pertandingan mungkin Atau bagaimana supaya bisa dipastikan semuanya itu bisa bermain Kan mungkin kurang gitulah ini hitungan orang awam Pak Gatot Pak Gatot, tapi ini kita juga sudah terhubung dengan mantan Pebulu Tangkis Nasional ya Haryanto Arbi Melalui sambungan telepon Oke, selamat pagi Mas Haryanto Arbi Selamat pagi Mas Dengan Rudy disini, ada Pak Gatot di Wabroto juga dari Kemenpora ya Selamat pagi Pak Gatot Selamat pagi Pak Arianto Pak, ini apa yang ada di benak Anda pertama kali ketika tiba-tiba Indonesia terpaksa atau dipaksa mundur dari All England? Ya kaget sedih Ya kaget sama sedih ya Mas ya Karena kan kita tahu para atlet kan sudah Teman-teman atlet ini kan sudah mempersiapkan diri dengan baik Mengikuti protes kesehatan juga dengan baik ya Jadi kan apalagi kalau atlet itu kalahnya enggak bertanding kan rasanya lebih nyesek lagi ya Oh, nah ini suara dari atlet beneran ini Jadi atlet itu kalau kalah tanpa bertanding itu Itu apa namanya Kesedihan kegeramannya luar biasa mungkin Iya pasti lah Mas Kita udah latihannya kan udah Apa mempersiapkan dirinya kan Enggak 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 apa maksudnya lama Lama juga kan Iya Oke Ini apa namanya Kalah sebelum bertanding itu Itu memang itu ya Sesuatu yang paling tidak diinginkan oleh setiap atlet Mungkin gitu kurang lebih Mas Arianto Iya betul Mas Oke Nah ini apa yang menjadi catatan Anda soal ini Mas Arianto Atau harapan mungkin Oh ya harapannya sih ke depannya BWF mungkin bisa lebih profesional ya Ngadain pertandingan Mungkin contoh yang baik Kayak di Thailand itu kan bisa diterapkan gitu loh Jadi BWF juga bisa Portokol kesehatannya itu bisa singkong dengan negara yang Negara tempat diselenggarakannya pertandingan itu Baik Kalau menurut Mas Arianto Arwi sendiri KANS Indonesia di All England saat ini Seperti apa hitung-hitungannya Mas? KANSnya sih besar ya Pertama di Ganda Putra Terus di Next Double juga adakan Di Tunggal Putra juga adakan Oke Artinya mereka yang sudah berlatih dengan sangat Saya nggak tahu Di Platnas itu Saya kira pelatihannya pasti akan sangat berat gitu ya Mungkin istilahnya mungkin Dengan cucuran keringat yang luar biasa Kemudian datang dengan semangat tinggi Kemudian kalah sebelum bertanding Kurang lebih kayak gitu Itu sesuatu yang sangat tidak enak ya Iya betul Mas Baik Mas Aranto Kalau Anda ada di posisi itu Sebagai atlet yang berangkat di All England saat ini Kira-kira bagaimana Mas? Ya sedih, kecewa Apalagi sudah sudah nggak bisa main Kita juga mesti ngikutin itu kan ya Ikutin apa? Isolasi Isolasi mandiri selama sepuluh hari Yang pasti ya Saya inilah apa Bersama pemain Rasain Sedih juga Kecewa Udah mungkin Tabur aduk ya Mas Ya 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 Oke Tapi Tapi Nggak melihat ada upaya Apa namanya Ya kan ada isu di masyarakat ini Kayaknya dijegal atau enggak ya Lebih karena memang Ini ada aturan yang mungkin Sedikit Kalau dibilang Tidak profesional Mungkin nggak juga Tapi ada yang Apa Miss mungkin begitu ya Iya betul Mungkin ada yang Ada yang Missnya di situ mungkin ya Baik Pak Gatot Itu tadi menarik yang disampaikan Sama Mas Arianto Seperti yang dilakukan di Bangkok Misalkan Nah ini Ini apa sebetulnya yang terjadi Di sana Sehingga mungkin Tidak terjadi hal seperti Yang terjadi di All England Pertama Tentang regulasi pertandingannya Sama seperti di tempat lain Itu sudah diketahui Dan khususnya Karena suasana pandemi COVID Itu pihak PANPEL di Bangkok Itu konsisten Dengan apa yang Dituangkan Atau ditulis Dalam dokumen Apa namanya Event itu sendiri Jadi Betul kalau Mas Arianto Arfi Tadi mengatakan Di Bangkok Itu bagus Kemudian Meskipun Sempat membuat Kaget Kaget timnas Indonesia Karena Kebaru pertama kali Ada sebuah event Di saat pandemi Itu diikuti Ya di Bangkok Itu Dan ternyata Di Bangkok Itu PANPEL Itu konsisten Tidak ada Kemudian Kejadian Sama seperti Yang di Inggris Itu Itu satu Kemudian yang kedua Mereka juga menghormati Otoritas dari Negara asal Artinya kan Kita kan juga Waktu ke Bangkok Kan berangkatnya juga Tidak pakai pesawat Tersendiri Itu kan Para pemain kan juga Dikumpul dengan Penumpang-penumpang Yang non-timnas Sendiri Dan itu tidak Jadi masalah Dan disana kan juga Tidak berdampak Oh gara-gara Ada event Bangkok Kemudian Ada yang terkontaminasi Covid dan sebagainya Baik Pak Gatot Setelah All England Apa event terdekat Bulutangkis Internasional Pak? Ada Ada sejumlah Seri pertandingan Yang diatur oleh BBF ini sendiri Memang ada beberapa Yang gagal Kemarin Kalau sebelum All England Itu di Jerman Kan itu dibatalkan Lebih Pemerintah Jerman Sendiri Karena disana kan ada Lockdown Dan Dan setelah All England Ini juga masih ada rangkaian Di Perancis Dan beberapa Gara yang lain Oke Tapi Ini juga menjadi Pelajaran bagi kami Karena nanti Event gedenya Yang ditunggu-tunggu oleh Seluruh rakyat Indonesia Dan juga dunia Adalah di Olimpiade Tokyo Di Tokyo ini Betul-betul harus Menjadi Perhitungan kami Yang lebih rapi lagi Tentang masalah tadi Karantina Kedatangan Karena saya yakin Jepang mungkin lebih strict Daripada di Inggris Baik Mas Arianto Ini biasanya Atlet itu Kalau misalkan Seperti terjadi Di All England lah ya Sekarang Itu Sudah berangkat Dengan semangat tinggi Dengan keyakinan Kemudian Kalah Karena tidak bisa Apa namanya Bukannya kalah Ya mungkin Terpaksa mundur Karena tidak bertanding Itu Ada perasaan Bahwa Next event ini Akan lebih Ini gak sih Mas Arianto Akan lebih Semangatnya Akan lebih tinggi lagi Atau Atau Gimana sebetulnya Semangat ya Karena Olimpiade kan sudah dekat Bulan Juli Agustus Ya mudah-mudahan sih Di Di Olimpiade Nanti bisa menunjukkan Dan bisa Banyak merebut Medal Imas ya Baik Baik Mudah-mudahan ya Oke lah ini Mungkin Harapan untuk Bisa tetap berlanjut Di All England Kayaknya Sangat tipis ya Tapi mudah-mudahan Di event Berikutnya Atlet-atlet Indonesia Yang gagal di All England Ini akan lebih Datang dengan Semangat yang lebih tinggi Di event berikutnya Pak Gatot Mas Sarianto Armi Terima kasih banyak Sudah bersama kami Di Morning Talk Terima kasih juga Salam Semangat Mas Sarianto Dan teman-teman Tetap semangat